Dahlah kamu panjangkan jenggot kamu. Perintah bentuknya. Diarkan jenggot kamu. Kamu rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus. Dahlah kamu menyalakan orang-orang majusi. Artinya gak boleh menyalakan orang-orang majusi. Yang mereka mencukur jenggotnya. Ini perintah. Makanya para ulama sepakat semuanya. Hanafi, Maliki, Syafi, Hanbali, dan juga Zahiri. Mengatakan bahwa melalui jenggot hukumnya wajib. Mencukurnya hukumnya haram. Perjuangan. Masalah jenggot. Apa sih? Rasulullah SAW pakai jenggot. Beliau nyuruh pakai jenggot. Masya Allah. Tapi kadang-kadang kita memang berontai. Tapi berusaha antum. Yang penting kita menjalankan sunnah. Menjalankan sunnah seperti itu. Karena Rasulullah SAW mengintarkan yang demikian. 24 jam kita jalankan sunnah. Ya kan? Ternyata? 24 jam kita jalankan sunnah. Di setiap detik, menit, jam, dan hari kita masakan sunnah. Yaitu jenggot ini. Pahala hata ngeroknya kita dapat. Ada ustadz gak berjenggot. Jangan diikut. Ada kiai gak berjenggot. Jangan diikut. Ada tokoh agama. Gak berjenggot. Jangan diikut. Ada sirat cara satu. Ngomong jenggot itu. Makin panjang jenggot makin bodoh. Bahlul juga sih. Wahhabi juga yang ngomong. Jenggot itu kalau karena jenggot itu orang nampak haram. Bahlul juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Pasan jenggot. Cuma jangan jenggot. Udah kayak wahhabi itu jenggotnya. Cuma tiga lembar, empat lembar. Sekalipun tempel sampai segini tempelnya semerawut. Di kitab Fatul Bari. Di kitab Fatul Bari. Alimantin Ibn Hajar. Apa kata beliau? Sundah. Jenggot itu hukumnya sunnah. Tetapi apabila jenggot itu telah melebihi batasan. Kemudian semerawut tidak beraturan. Maka hukumnya makruh. Sama seperti makruhnya mencukur jenggot. Jadi itu berbeda. Kayak wahhabi. Wahhabi itu mengharamkan mencukur jenggot. Mazhab syafi'i tidak mengharamkan. Mazhab syafi'i makruh mencukur jenggot. Di kitab Nihayatul Muhtaj. Ada gitu. Di kitab Tukfatul Muhtaj. Terus di rahasia ni akhawasi syarwani ala Tukfatul Muhtaj. Ada gitu. Terus di kitab Nalimantin Ibn Sakari ala Ansari. Ada gitu. Kalau usahnya mencukur jenggot sampai habis. Itu hukumnya makruh. Kalau wahhabi haram mutlak. Diharamkan alam lainnya. Ya. Nah biara jenggot sunnah. Tetapi kalau jenggot tidak semerawut. Tidak pernah diurus. Jenggot yang sunnah itu disisir. Dipakai minyak wangi. Itu yang sunnah. Nah kalau jenggot tidak pernah diurus. Yang gantung. Bukan malah rekat gitu. Yang gantung. Itu tadi. Di kitab Pabun Bari. Makruh. Membiarkan jenggot terlalu panjang dan semerawut. Hukumnya makruh. Bukan haram. Makruh. Jenggot semerawut. Tidak diurus. Semerawut terus melebihi batasannya. Makruhnya itu sama seperti makruh. Mencukur jenggot. Ya. Jadi agil sirot. Bahluh. Wahhabi bahluh. Wahhabi bilang. Haram mutlak. Mengapa? Haram mutlak. Apa? Mencukur jenggot. Padahal makruh. Itu dikitab. Kitab-kitab syafi'i itu makruh. Nihayatul muhtaj. Dukfadul muhtaj. Ti'anatul talili. Syekh-syekhubakar ad-dinyati. Syarahnya fadhu'l muhim. Itu dijelasin. Ada si rajar satu. Ngomong jenggot itu. Makin panjang jenggot makin bodoh. Bahluh juga. Wahhabi juga yang ngomong. Jenggot itu kalau karena jenggot itu orang nampak haram. Bahluh juga. Nyata tidak memotong jenggot hanya sekedar untuk merapikan hukumnya haram? Ya. Mencukur jenggot memang terdapat beberapa pandangan ulama. Tapi jika hanya sekedar merapikan atau tahdib saja sudah diharamkan. Jangan heran. Itulah yang selalu dilontarkan salafi wahhabi. Dan jangan heran pula jika menyaksikan jenggot-jenggot mereka ini selalu berantakan. Padahal dalam berbagai keterangan diskisahkan bahwa Rasulullah SAW sendiri dalam segala aspeknya selalu rapi dan bersih. Tapi itulah cara berislamnya kaum salafi wahhabi. Mereka selalu menampilkan Islam jauh dari yang diajarkan Rasulullah SAW. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum memotong sebagian jenggot. Sebagian besar ulama memakruhkan. Sebagian lagi membolehkannya. Sebagai mana yang dinyatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Dalam kitab At-Tamhid. Yang menjelaskan bahwa salah seorang ulama yang membolehkan memotong sebagian jenggot adalah Imam Malik. Sedangkan yang memakruhkan adalah Kodi Iyad. Oleh karenanya, dalam menarik kesimpulan hukum mencukur jenggot dan memelihara jenggot. Harus diketengahkan terlebih dahulu hadis-hadis yang berbicara tentang memelihara jenggot dan memangkas jenggot. Pertama adalah perhatikan hadis riwayat Imam Bukhari yang menyatakan. Kholiful musyriqina wa firul lihya wa ahfush syawarib. Imam Bukhari mengetengahkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda. Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Panjangkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis. Namun dari itu, Ibnu Umar jika ia menunaikan haji atau umrah. Maka ia menggenggam jenggotnya dan memotong kelebihannya. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang isinya senada dengan riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Yusus syawarib wa arhul lihya kholiful majus. Pendekkanlah kumis dan panjangkanlah jenggot. Berbedalah kalian dengan orang-orang majusi. Imam An-Nawawi dalam kitab syarah Sahih Muslim menyatakan Bahawa dohir hadis ini adalah perintah untuk memanjangkan jenggot Atau membiarkan jenggot tumbuh panjang seperti apa adanya. Namun kodiyat menyatakan bahawa hukum mencukur, memotong, dan membakar jenggot adalah makruh. Sedangkan memangkas kelebihan dan merapikannya adalah perbuatan yang baik. Adapun membiarkannya panjang selama satu bulan adalah makruh. Seperti makruhnya memotong dan mengguntingnya. Menurut Imam An-Nawawi, para ulama berbeda pendapat, Apakah satu bulan itu merupakan batasan atau tidak untuk memangkas jenggot Sebagai mana yang dinyatakan dalam kitab Fathul Bari. Sedangkan sebagian ulama tidak memberikan batasan apapun. Tetapi mereka tidak membiarkannya terus memanjang selama satu bulan Dan segera memotongnya bila telah mencapai satu bulan. Imam Malik memakruhkan jenggot yang dibiarkan panjang sekali. Begitupun ulama yang lain berpendapat bahwa panjang jenggot yang boleh dipelihara adalah Segenggam tangan dan bila lebih dari itu pasti dipotong. Namun, sebagian lagi memakruhkan memangkas jenggot kecuali saat haji dan umroh saja. Menurut Imam At-Fabari, para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan panjang jenggot yang harus dipotong. Sebagian ulama tidak menetapkan panjang tertentu akan tetapi dipotong sepantasnya dan secukupnya. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri biasa memangkas dan mencukur jenggot hingga panjangnya pantas dan tidak merendahkan dirinya. Dan memang jika melihat pada hadis-hadis tersebut larangan mencukur dan menipiskan jenggot dikaitkan dengan tashabu atau menyerupai perbuatan orang-orang kafir yang saat itu biasa memangkas jenggot dan membiarkan kumis. Nah, pertanyaannya, apakah kondisi tersebut saat ini masih dianggap tashabu atau justru keadaannya menjadi terbalik dan lihatlah tren jenggot yang berkembang saat ini? Dengan demikian, kesimpulannya adalah memangkas sebagian jenggot hukumnya mubah sedangkan mencukurnya hingga habis hukumnya makruh tidak sampai pada derajat hukum haram. Adapun hukum memeliharannya adalah Sunda.